Anda masih bersama saya Farah Puntasi seputar Bandung Raya Malang Pemisah Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer atau UNPK Tingkat Sekolah Mendengar Pertama atau SMP Sejak Senin kemarin serentak dikelar Di Bandung Barat pemisah ratusan peserta dari salah satu SMP negeri unggulan Justru harus mengikuti atau menumpang pelaksanaan UNPK di sekolah lain Hal tersebut disebabkan sekolah tidak memiliki komputer Sejak dua tahun berlangsungnya UNPK Sebanyak 360 siswa dari Sekolah Mendengar Pertama Negeri atau SMPN 1 Batu Jajar Mengikuti pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer Termasuk seorang siswa atau peserta yang tengah mengalami luka Akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas Tetap antusias dibantu guru untuk masuk ke ruangan ujian Namun demikian pelaksanaan UNPK tidak dilaksanakan secara mandiri Karena seluruh peserta ujian SMP Negeri 1 Batu Jajar Harus diboyong ke tempat lain dan mengikuti UNPK Di salah satu sekolah menengah kejuruan atau SMK swasta Di Jalan Raya Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat Pihak sekolah tidak dapat melaksanakan UNPK secara mandiri Karena tidak memiliki komputer Ironisnya, SMP Negeri 1 Batu Jajar Merupakan salah satu sekolah favorit Atau unggulan di Batu Jajar Namun sudah dua tahun terakhir menggelar UNPK di tempat lain Pada 2018, SMP Negeri 1 Batu Jajar juga melaksanakan UNPK di salah satu SMA Kondisi ini dikeluhkan oleh pihak sekolah Karena pemerintah sejauh ini tidak memfasilitasi perangkat komputer Sebetulnya kami sudah tahun kedua Untuk mengikuti ujian nasional berbasis komputer Namun SMP SMP Negeri 1 Batu Jajar ini Belum cukup memadai untuk menggelarakan ujian nasional berbasis komputer mandiri Karena di sekolah kami baru hanya ada UNPK 20 komputer saat ini Sehingga tapi mudah-mudahan tahun depan Saya berharap dan sekuatan agak memaksimalkan tahun depan ini Ingin melaksanakan ujian nasional berbasis komputer mandiri SMP Satu Batu Jajar Tanpa UNPK mandiri, pihak sekolah pun harus mengeluarkan biaya tambahan untuk sewa listrik Selain itu, dengan keterbatasan sarana komputer Pihak sekolah pun harus membagi ke dalam 3 sesi pelaksanaan UNPK Kedepan pihak sekolah dapat menyelenggarakan UNPK secara mandiri Sehingga tidak harus meminjam ke tempat lain